Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu info hangat Disediakan di dalam channel ini Sebelum ini kita mendengar Yang di purtan agong ke enam belas Telah membuat pendudahan Bahwa Gabungan Perikatan Nasional Telah menolak bulat-bulat Saranan untuk Kerajaan Perpaduan Akhirnya ini pengakuan Hadi Awang Yang pasti mengejutkan ramai Artikel daripada Malaysia kini Pas tolak perpaduan Dengan pihak Nyata zalimnya Abdul Hadi Awang menegaskan Partinya tetap beristikama Bersama Islam yang berkuasa Dan bukan sebaliknya Yang dianggap sebagai Islam sekuler yang tidak berkuasa Kata Presiden Pas itu Islam sekuler Tersebut dicatatkan Tersebut dicatatkan oleh penjajah Dengan meninggalkan petunjuk Allah Seterusnya membawa akibat buruk yang dapat disaksikan sekarang Mengulas mengenai aspek Perpaduan yang kini menjadi perbincangan Abdul Hadi berkata Perkara itu dilihat penting Sehingga menjadikan semua menguark-uarkan Perpaduan Allah menciptakan manusia menjadi satu umat Walaupun terdiri daripada berbagai-bagai bangsa Berbeza kebolehan dan berlainan kemampuan Kerana peranan masing-masing yang tidak sama Namun begitu Semua manusia bersatu Dalam bermasyarakat Dan bertamadun Secara fitrah Katanya dalam tulisan Minda Presiden Bertajuk Perpaduan Berdasarkan Petunjuk Allah Walaupun Abdul Hadi tidak menyatakan Secara jelas apa yang dirujuknya Dalam catatan tersebut Ia mengingatkan Sesetengah pihak Kepada pendirian PN Termasuk PAS sebagai komponen Menolak idea Istana Negara Mengenai pembentukan Kerajaan Perpaduan Selepas PRU ke-15 lalu Ekoran kebuntuan daripada keputusan PRU berkenaan Tiada mana-mana pihak Memperoleh majoriti muda Di Dewan Rakyat Dan gagal membentuk kerajaan secara bersendirian Ia mendorong yang dipertuan agung ketika itu Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Mencadangkan pembentukan Kerajaan Perpaduan Bagaimanapun Pengurusi PN Muhyiddin Yassin Menolak saranan tersebut Selepas ditolak PH sebagai parti yang memenangi kerusi terbanyak Akhirnya membentuk Kerajaan Bersama dengan PN Sebelum turut disertai Parti-parti lain di Sabah dan Sarawak Abdul Hadi berkata Pas menolak Perpaduan yang berbentuk sekuler Dan liberal Yang didakwanya Diwarisi daripada penjajah Justru ia diharamkan Langkah itu Katanya Tidak menjadikan Pas degil Sebaliknya menjalankan Kewajiban Sebagai hamba Allah Yang beriman Serta mengikut Perintah Tuhan Kita menyaksikan dengan nyata Kegagalan ideologi Dan teori ciptaan manusia Sedang berlaku Masalahnya Masih ramai Yang tidak mahu menerima Penyelesaian Islam Yang ingin dikembalikan oleh Pas Kerana masih tegar Pegangannya Kepada pelaksanaan Yang gagal Katanya Ahli parlimen marang Itu juga Mendakwa Pas tidak diberi peluang Apabila mereka Dihadapkan dengan Banyak sekatan Sehingga mencabuli Konsep demokrasi Dia kemudian Menjelaskan Pas tidak boleh Bersatu dengan Pihak lawan Apabila menganggap Mereka Sebagai nyata Zalimnya Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Hai, halo Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Sedara-sedara Yang amat dihormati Terdapat Satu lagi Kejutan Daripada Presiden bersatu Pengurusi Perikatan Nasional Dan Sri Mui Dinyasin Dimana Pada hujung Tahun lepas Kalau saya tak silap Tan Sri Mui Dinyasin Ada memohon Pasport beliau Untuk keluar negara Bagi tujuan Pemeriksaan Kesehatan Nah yang terkini Pula Sedara-sedara Dalam satu artikel Daripada FMD Menyatakan Muhyiddin Mohon Pasport ke Bangkok Muhyiddin Mohyiddin Nak kemana Sebenarnya Ini menjadi Persoalan Kenapa Muhyiddin Tiba-tiba Nak ke Bangkok Pula Adakah Mungkin Berkaitan Dengan Kesnya Mungkin Ada berkata Adakah Muhyiddin Nak keluar negara Sebab Nak lari Itu menjadi Persoalan Artikel Daripada FMD Menyatakan Muhyiddin Mohon Pasport Ke Bangkok Untuk Pembukaan Restoran Tetapi Pihak Pendakwaan Membantah Permohonan Itu Kerana Terdapat Proceeding Mahkamah Pada 15 Febru Ini Yang Wajib Dihadirinya Wow Adakah Muhyiddin Disini Nak larikan Diri Nah Itu Menjadi Persoalannya Pasport Muhyiddin Yassin Ditahan Mahkamah Session Kerana Beliau Berdepan Pertuduhan Pengubahan Uang Haram RM200 Maafkan Saya Pengubahan Uang RM200 Juta Dana Dikaitkan Dengan Program Janawi Bawa Pegas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Yang Berdepan Tiga Pertuduhan Pengubahan Uang Membabitkan Dana RM200 Juta Dikaitkan Dengan Program Janawi Bawa Memohon Pasportnya Dikembalikan Buat Sementara Waktu Kali Ini Presiden Bersatu Itu Mahu Ke Bangkok Untuk Menghadiri Majlis Perasmian Prikyau Restoran Dikendalikan Seorang Rakyat Malaysia Di sana Individu Ini rapat Dengan Saya Dan Membuka Sebuah Premis Makanan Halal Di sana Dia Mahu Saya Hadiri Majlis Itu Kata Muhyiddin Dalam Afidavidnya Bagi Menyokok Permohonan Itu Permohonan Itu Difailkan Tentuan Chtan Jetwani And Company Pada 31 Januari Lalu Pengurusi Perikatan Nasional Itu Berkata Beliau Berhasrat Ke Bangkok Pada 15 Februari Ini Dan Pulang Pada 21 Februari Nanti Katanya Beliau Akan Memulangkan Pasportnya Kepada Mahkamah Pada 23 Februari Nanti Selain Ke Restoran Itu Muhyiddin Berkata Lawatannya Juga Termasuk Menemui Rakan Dan Rakan Di Bengkok Dan Kawasan Lain Di Thailand Sejak Didakwa Saya Tidak Dapat Jumpa Mereka Tetapi Pihak Pendakwaan Membantah Permohonan Itu Dalam Afidavid Membantah Permohonan Itu Timbalan Pendakwa Raya Zendelim Berkata Alasan Diberikan Muhyiddin Tidak Boleh Disokong Beliau Tidak Hak Atau Keistimewaan Mendapatkan Pasport Itu Yang Ditahan Mahkamah Kerana Masih Berdepan Pertuduhan Pengubahan Wang Haram Ini Pasti Satu Kejutan Buruk Untuk Muhyiddin Nasi Lim Berkata Terdapat Proseding Mahkamah Pada 15 Februari Ini Yang Wajib Dihadiri Muhyiddin Beliau Tahu Perkara Ini Tetapi Masih Menempah Tiket Penerbangan Ke Bangkok Hakim Mahkamah Session Azura Alwi Dijadwalkan Mendengar Permohonan Pihak Pendakwaan Untuk Menangguh Semua Proseding Berhubung Pertuduhan Pengubahan Wang Sementara Menunggu Rayuan Berkaitan Pada Tarik Itu Hakim Kini Mendetapkan Permohonan Muhyiddin Untuk Mendapatkan Passportnya Bagi Pendengaran Pada Hari Sama Pada 29 November Lalu Azura Membenarkan Muhyiddin Mendapatkan Passport Buat Sementara Bagi Membolehkannya Bercuti Bersama Keluarga Di London Dan Menjalani Pemeriksaan Kesehatan Di Singapura Passport Muhyiddin Diserahkan Kepada Mahkamah Selepas Beliau Didakwa Atas Pertuduhan Salah Guna Kuasa Dan Pengubahan UAM Tahun Lalu Beliau Membayar Jaminan Tugas Setahun Lalu Mahkamah Tinggi Membatalkan Empat Pertuduhan Salah Guna Kuasa Terhadapnya Atas Alasan Ia Kabur Cacat Dan Tidak Berasas Kerana Ia Tidak Menyatakan Butiran Kesalahan Dilakukan Pihak Pendakwaan Merayu Terhadap Keputusan Di Mahkamah Rayuan Yang Akan Mendengarnya Pada 28 Dan 29 Februari Ini Nah Saudara-saudara Artikel Dari FMT Muhyiddin Mohon Passport Ke Bangkok Untuk Pembukaan Restoran Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe